Masih kardung munggah Eh, gak ada yang ngerodok enam Duh, salah sasaran nih Terima kasih Terima kasih. 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 lebih umur suwidak tahun munggah tijak prasmanan lebih makan koleksi nopo seleksi seleksi kakean syirian, kakean pantangan monggong mbah sekule mbah titik ay sob mbah nge, sob ini seger mbah dudu ay ini punggung anget mbah sate nge sundu ay jeruk mbah nge kakek loncek nomba kulit ay apa mana hati ditutno bojuni leseng wedo igawalak kaya asumanak patin cukup kekil ditampil lojok iku ileng ngang penyakitmu ganti ngang rawon iku yoga oleh panganan lg pengen cepet mata akhirnya kari urip matanya tak betap apalagi kalau sudah terserang penyakit kompli jawab toh sayang apalagi kalau sudah terserang penyakit kompli kasih kalau sembarang panganan yang disenengi tidak wani disukui sate dihindari yang digelei cuma iwak teri kasih nanti titik tansini tinggi makan cumi-cumi alergi kena sambal goreng hati asam urat gambuh lagi mergok ginjele tidak beres cuci darah seminggu dua kali bujuni seungwayu disfungsi ereksi masih di jamun tetap gak iso maka kita disuruh belajar meninggalkan ini ada kaitannya dengan perjalanan suci isra mi'rat ada rasulullah sallallahu anehi wasallam diperjalankan oleh Allah dalam peristiwa mu'jizat itu juga memberikan pelajaran berharga buat kita bahwa beliau rasulullah meninggalkan alam dunia menuju alam lain betul tiga dimensi alam ditembus oleh rasulullah muhammad sallallahu anehi wasallam dari masjid haram mecca ke masjid aqsa palestina itu disebut alam nasud alam indrawi alam fisika alam manusia dari masjid aqsa palestina naik sampai langit ketujuh itu disebut alam malakut alamnya malaikat manusia tidak bisa sampai ke sana kemudian dari langit ketujuh naik ke sidratul muntaha naik lagi ke rof-roful akhbar terus ke mustawa naik lagi kabah tembus aras itu namanya alam lahut alam ketuhanan jangankan manusia malaikat pun tidak bisa sampai ke sana halo masjid haram terminal keberangkatan masjid aqsa terminal transit sidratul muntaha terus mustawa terminal tujuan masjid haram terminal keberangkatan simbol kelahiran masjid aqsa terminal transit simbol kematian sidratul muntaha mustawa terminal tujuan simbol kehidupan kembali sesudah mati Allahumma salli ala Muhammad awes kalau kita tidak mau belajar meninggalkan dunia ibu bapak jamaah yang saya hormati rahimah kum Allah maka apa ada orang nonton jam 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 ribut dunia yang akan meninggalkan kita kalau kita tidak mau belajar meninggalkan dunia maka bisa jadi keduluan dunia yang meninggalkan kita Allahumma salli ala Muhammad kenyataan banyak orang yang masih tinggal di dunia tapi sudah ditinggalkan oleh dunianya sehingga dia tidak lagi bisa menikmati dunianya rumahnya rumahnya mewah megah indah tapi dia sudah tidak lagi kerasan tinggal di rumahnya karena dia lebih kerasan tinggal di rumah sakit balik balik op nama saya guru paham ada bu orang mobilnya wapi-wapi mewah-mewah jajar jajar tapi dia tidak bisa nikmati mobilnya setruk saya melihat mobilnya malah sopir kalau pembantu-pembantunya dia disurung tidak di geledekan kursi roda sampai siapa ngomong persis makasih itu kan masih tinggal di dunia tapi sudah ditinggalkan oleh dunianya makanya kalau sering matur urusan dunia yang penting bukan apa dan berapa yang kita miliki tapi apa dan berapa yang bisa kita nikmati untuk kita syukuri apa artinya memiliki kalau tidak bisa menikmati duit tv tapi matanya belek terus mending tv cilik-cilik matanya sehat kursi reganya larang 500 juta seperti pakai udunan pelentingan udunan pelentingan ya mending kursi elek-elek pakai pakun yang serongat dilung pakai pakai kecantol sampai gubrah gete tapi sehat wani lo enggak meneng bojo wayu semok tapi anyang anyang mending bojo rapat ayu tapi sehat ini penting terutama kalau saya elek-elek ini di 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 cerewet nyantai elek yang wiseng penting gak nyangan bu eh banyak orang tua yang masih hidup di dunia sudah ditinggalkan oleh anak anak nya dia belum meninggalkan anak anak nya tapi dia lebih dulu ditinggalkan oleh anak anak nya gak direken ambil anak anak padahal anak dianggap investasi di masa depan tempat bergantung di hari tua harapan di ramut anak di mulia anak ternyata ya Allah anak nya malah meninggalkan nya anak sukses lalih nang wong tuwane wong ternyata ya anak ini makni aku pengen beru gak percaya yang sampaian ada orang tua dua anak kesayangan anak lalang wanteng gagah gede dukur kouning kulit sehuntung dunia sisa dibiayai sekolah mulai pos paut paut playgroup TK sampai perguruan tinggi berhasil dari sarjana titelnya renteng renteng ngarep dewi prof BR IR jenengnya dawawo Ahmad syrotol mustaqim syrotol ladin 6 talihim wairil makdubi alihim wala dolin mburi seono mhi msi mpdi mm mh terakhir bh titelnya gak karu-karuan terus anaknya oleh pekerjaan yang empuk di tempat basah gajinya terus nikah keluarga dewi rumah-umah dewi dua bujo kira-kira anaknya lebih penting bujo atau penting makni mpam bujo ambik makni ribut gegeran anak itu mau belani bujo atau belani makni mpam banjir bandang makni ambik bojone kelelep karu megap megap sing ditulungi disik makni tak bojone itulah nasib mak kadang masih di dunia sudah ditinggalkan oleh anak anaknya makanya kalau anak berprestasi semua orang tua siap siap di masa tua merana punya anak berprestasi semua jadi orang tua harus di masa tua siap siap merana apa adanya anak itu sukses di luar kota di luar pulau luar negeri bapak ibu itu 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 yang itu itu yang itu itu rumah kelunturang kelunturung orang tua melakukan ini tengah wengi tangi orang tua melakukan bareng kebresat ngeblak bareng karena yang menolongi anak berprestasi kembali justru kadang kadang yang meramut orang tua di masa tua itu malah anak-anak yang rodok goblok dan tidak berprestasi contoh tengok-tengok sampai itu ramut roto-roto anak yang goblok-goblok soalnya anak yang goblok tidak bisa nanti-nanti ini yang yang ngelus dodo Alhamdulillah anak goblok-goblok itu sebab yang pertama kenapa manusia rata-rata tidak siap menghadapi kematian karena tidak mau pisah dengan yang dicintai yang akan ditinggalkan simbule harta benda dan anak-anak yang kedua karena merasa belum cukup memiliki bekal rumong so gurung cukup sangun ini alasan yang ironi menurut saya halo ayo dulur wong klete zaman umpoh mau ditawani mati siap siap apa dereng alasannya apa dereng cukup dereng cukup sangun lucu sampai tidak alasan dereng cukup sangun lucu soalnya uribmu selama ini tidak sangun tidak tahu tidak rumong durung cukup durung cukup usaha teman nanan urib mulu sejauh ini tidak melompok sangun tidak sangun tidak merasa malasan kamu cukup sangun yang saya lihat kamu kapan ya Allah sangun ini apa sangun ini loro halo ayat yang gula wawas dan awal waw lengkapi ngetan a'udhu billahi minas shaytan rajim وَأَنْفِقُوا وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْ لَا أَخْرْتَنِي فَيَقُولَ رَبِّ لَوْ لَا أَخْرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِبٍ فَأَصْدَّقَ 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 وَأَكُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ Minta ditunda kematiannya itu karena pengen cari bekal Ya Allah gusti ampun dipundut rumiin nyawa kula sakniki gusti kula nyewon ditunda sekedap mawon lapo konjaluk ditunda kula bade pada sangurien gusti apa sangune فَأَصْدَّقَ وَأَكُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ kula bade sodakoh gusti satu yang kedua kula bade dadosti yang soli kula bade ngelakoni amal-amal soli janji kula bade ngelakoni kesainan Allahumma salli'ala muhammad bapak ibu dulur para jamaah ini pukulan buat kita orang itu kalau hampir mati menjelang nazak baru sadar dan tahu bahwa bahwa bekal terbaik dan yang paling bisa menolong adalah dua perkara satu fa'as sodakoh 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 itu mau bukti ini yang merintah-merintah jaluk ditunda mati katil apa kula bade sodakoh buatan kok kula nyewon ditunda mati gusti kula bade haji tiap tahun rien enggak kula bade umroh tiap bulan enggak kula tak wiridan terus gusti enggak kula tak yang paling banyak menolong dan paling penting menjadi bekal kematian adalah kenapa kita cakap bahas sodakoh ini ketor woi woi wong seng abad sodakoh jenengi wong med wong med wong med itu paling enggak disenengi ambil gusti Allah enggak paling enggak disenengi ambil kanjeng nabi cari kanjeng nabi jahilun sahiyun ahib ilayya min alimin bakilin ada wong bodoh tapi loman itu tak senengi timbang wong alim tapi medit malah kiai kula Allah yirham bihajim mas abdu rahim bakir ini kulek ngendikannya santri-santri ini ada wong alim kaya apa ada kiai alim kaya apa tapi kok medit gagal jadi kiai mau menang tiga bahasan ini lunduk ngone lawang suarga itu ada tulisan anti muharmatun alal bakhil wa ala mani izzakah wa ala dayyus eh orang kledeh titan ini mene be sampai sidho melebus warga be sidho tapi potong kamu tidak sidho itu itu lak lawang suarga ada tulisan itu hei suarga kamu haram ditempati oleh orang bakhil mau menang kaya wong kaya wong kaya 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 medit wong kaya insyaallah luman luman halo halo ayo belajar soalnya hancenek uang tambah sugeh tambah med lukan ngantel saya melarat pokoknya aku menilai sugeh katil luman aku katil nyantuni arek-arek yatim ada masjid dibangun pokoknya aku katil dari donator yang paling gede saya melarat ngomong ini pokoknya aku sugeh menilai berhal 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 bareng sugeh ya Allah gak percaya uang itu tambah sugeh tambah med contoh bu saman misalnya 2 ayam 10 terus kalau dulur sampehan kata 2 gawe nyunat anak moron yang sampehan mbak aku kata nyunat ponaan sampehan mbak kata 2 gawe ayam sampehan mbak 10 aku jangan ayam saman lorong sampehan kein apa mbak kein apa mbak kein ayam kayak lorong 2 walu gitu terus sampehan mundak sogeh sampehan 2 sapi 10 maka ini ngadulur sampehan kata 2 gawe mantu terus mbak sampehan mbak aku kata ngerabek ponaan sampehan mbak yuk butuh ragat tak tonton sapi saman kok 10 mbak tak jaluk lorong mbak ya kayak nah pembaharan ya kayak nah tapi teletong seks melarat 2 ayam 10 di jaluk lorong kayak nah bareng sogeh 2 sapi 10 di jaluk lorong padahal orang melarat sodakoh ayam lorong kalau orang sogeh sodakoh sapi lorong itu nilai ini podo wadih tijak bahasan maneng wes nah seki sponsor si omong-omong bab sodakoh aku gak ngoceh to aku kepingin bagi-bagi sarung gak oke-ake soal ini ramadhan gaya terawih pertama akun jaluk se se are yatim are yatim are yatim oke mumpung se sore are yatim mumpung anak yatim muka sayang sayang sayang